isu isu ini sawah ya lor ya ini aku lagi di sawah posisiku di desa bodor kecamatan pacek kabupaten nganjuk lor oke dari sini saya mau meliput apa ini ya kondisi terkini di seputaran sawah yang ada di bodor pacek nganjuk nah disini tuh sawahnya kebanjiran lor jadi dari sana teman-teman bisa lihat ya di belakangku ini lor kayak laut ini ya lor harusnya meronok ini ini sungai kecilnya itu meluap sampai ke persawan warga yang ada disini teman-teman untuk lebih detailnya akan saya perlihatkan lebih jelas lagi seperti ini selamat menikmati 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 kali lah kali ini sawahnya pari ini kelep loh nah kayaknya ini jadi dari sana itu masuk ke sungai aliran sungai seperti ini nah ini gak ini gak area ini aja banjir ya sana sana juga banjir ini cuma yang lebih parah dekat sungai nah ini kayak di sebelah sini juga banjir sampai ke sana ya teman-teman ya sampai ke sana banjir banjir nemen loh ini soalnya kemarin pulang kerja itu malem-malem dapet laporan bahwasannya di seputaran Pace pokoknya di bantaran sungai yang ada di kabupaten ngancur tuh lagi siaga satu oke dulu lor jadi ngomong ayo liputanku seputar kondisi persawan yang ada di salah satu kecamatan yang ada di kabupaten ngancur tepatnya di desa bodur Pace ngancur buat kalian semua yang pengen yang pengen apa ya explore explore silahkan aja di desa bodor disini desa bodor tuh tentang apa ya persawahannya sangat luas sekali dan jalannya itu enak teman-teman jadi ini sudah dicor jadi buat teman-teman pengen buat konten-konten persawahan misalnya kayak meliput-meliput kayak kondisi persawahan yang ada di Pace langsung aja ke desa bodor Pace ngancur oke dulu lor jadi ngonodok liputanku disini yang singkat jelas dan padat gak bertele-tele kita sambung di vlog berikutnya jika ada penuturan kata atau penyampaian informasi yang kurang jelas saya Eko Singanjuk mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya segini dulu kita sambung di sesi berikutnya terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat selamat menikmati